Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, di era sekarang ini perpustakaan harus bertransformasi agar dapat mengikuti perkembangan teknologi. Untuk itu perpustakaan Kalimantan Selatan menggelar workshop perpustakaan berbasis informasi. Dihadiri peserta dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan menggelar workshop perpustakaan berbasis informasi berlangsung di satu hotel di Banjarmasin belum lama tadi. Pesertanya berasal dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan. Dalam workshop sehari ini menghadirkan narasumber pustakaan utama dari Perpusnas RI dan fungsional peranata komputer muda Dispersip Kalimantan Selatan guna berbagi informasi terkait perpustakaan digital. Di era teknologi saat ini perpustakaan harus bertransformasi, harus dapat mengikuti perkembangan teknologi terlebih di sosial media. Untuk itu perpustakaan daerah harus juga menyediakan layanan elektronik dengan koleksi yang harus dikembangkan agar perpustakaan tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Nah perpustakaan kalau tidak melakukan transformasi, itu nantinya akan ditinggalkan oleh penggunanya. Jadi kita harus mengikuti tren tadi ya, tren tadi bagaimana. Misalnya orang suka bersosial media, jadi kita di sosial media juga harus menyediakan informasi yang bisa diakses melalui sosial media. Misalnya tadi Ipusnas kan sudah bisa, kemudian orang sekarang senang informasi dapat diperoleh secara cepat dan murah. Nah orang 24 jam itu inginnya informasi itu bisa didapat. Jadi bagaimana caranya? Kita harus menyediakan layanan elektronik. Jadi nanti orang tidak perlu datang ke perpustakaan, orang sudah bisa mengakses informasi melalui internet. Itu ya makanya koleksinya juga harus dikembangkan. Misalnya kalau selama ini kita buku, printed, kita harus menyediakan koleksi elektronik. Jadi seperti e-jurnal, e-book dan sebagainya. Saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan terus aktif dan gencar menyosialisasikan perpustakaan digital. Selain itu setiap tahun melalui aplikasi e-carsal juga terus dikembangkan dengan menambah koleksi agar dapat memenuhi kebutuhan pembaca. Tahun ke tahun kita menambah koleksinya, jadi alhamdulillah meningkat lah. Tahun 2019 kemarin juga kami anggarkan untuk menambah koleksi digital kami. Jadi nanti untuk 2020 kebetulan karena ada pengurangan sedikit sehingga kita tidak menganggarkan di murni, tapi insya Allah di aplikasi perpustakaan kita akan anggarkan kembali. Makanya itu kami aktif dan gencar mengadakan promosi layanan perpustakaan digital ini. Karena belum semua juga mengetahui yang pentingnya dan belum semua kota juga yang mengikuti kami dengan adanya layanan itu. Dengan workshop ini diharapkan dinas perpustakaan kabupaten kota juga dapat mengembangkan perpustakaan berbasis informasi hingga dapat memiliki aplikasi pada semua perpustakaan kabupaten kota dengan keunggulan koleksi atau konten lokalnya masing-masing. Ahmad Ihsan, Banjar TV